Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang materi teori oksidasi reduksi Pada video pembelajaran yang lalu atau pada materi yang lalu telah kita pelajari bahwa teori oksidasi reduksi itu ada tiga yakni teori oksidasi reduksi berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen yang kedua teori oksidasi reduksi berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron yang ketiga teori oksidasi reduksi berdasarkan bilangan oksidasi Baik, kali ini kita membahas teori reduksi oksidasi berdasarkan bilangan oksidasi atau teori yang ketiga Sebelum kita lanjut kita harus tahu dan memahami dulu apa itu bilangan oksidasi Bilangan oksidasi ini nanti sering disingkat dengan biloks Bilangan oksidasi yaitu angka atau bilangan yang menyatakan banyaknya elektron yang telah dilepaskan atau diterima oleh suatu atom dalam suatu sinyawa Setiap atom itu nanti akan mempunyai muatan yang disebut dengan biloks atau bilangan oksidasi Biloks diberi tanda positif jika atom melepaskan elektron dan biloks diberi tanda negatif jika atom menerima elektron Baik, anak-anak untuk mempermudah pemahaman ini kita belajar dulu apa yang disebut dengan aturan bilangan oksidasi atau aturan biloks Aturan ini dibuat untuk memudahkan kalian untuk mencari bilangan oksidasi suatu unsur dalam sebuah senyawa atau berdiri sendiri Baik Setidaknya nanti ada 6 6 aturan biloks yang harus kalian ketahui Yang pertama Biloks unsur bebas adalah 0 Unsur bebas itu adalah unsur yang berdiri sendiri tidak berikatan dengan unsur yang lain Contohnya ya disini neon H2 U2 Perhatikan H2 dan U2 meskipun ini adalah sebuah molekul tapi kombinasi pembentuknya adalah tetap unsur yang sama sehingga tetap bisa disebut dengan unsur bebas begitu pula dengan Cl2 B4 S8 Ada karbon ada Cu Fe Na Ini semuanya nilainya adalah 0 Yang kedua Bilangan oksidasi ion monoatom sama dengan muatannya Ion monoatom itu adalah ion yang terdiri dari satu jenis atom saja Contohnya ini ya Na plus Mg2 plus S2 min Na plus nilai biloksnya adalah plus 1 sama dengan muatannya Begitu pula dengan Mg2 plus nilai biloksnya adalah plus 2 Kemudian S2 min nilainya adalah min 2 sesuai dengan muatannya 2 min Aturan yang ketiga jumlah biloks untuk semua atom dalam senyawa adalah 0 Ini adalah untuk senyawa yang netral bukan senyawa berbentuk ion karena nanti ada yang namanya ion poliatom contohnya senyawa H2SO4 ini adalah asam sulfat dalam senyawa H2SO4 dalam satu molekul itu ada 2 atom hidrogen 1 atom belerang 4 atom oksigen sehingga sehingga ketiga unsur ini biloksnya kalau di total harus sama dengan 0 contohnya gini kalau hitung-hitungannya 2 biloks H ditambah biloks S ditambah kali 4 biloks O sama dengan 0 aturan selanjutnya jumlah biloks atom atom pembentuk ion poliatom sama dengan muatan ion poliatom tersebut ini yang tadi saya sebutkan ada ion itu tidak terdiri dari satu unsur tapi dua unsur atau lebih maka jika ion poliatom ini biloks unsur-unsurnya ini dijumlahkan unsur-unsur pembentuknya dijumlahkan maka jumlahnya harus sama dengan muatannya contohnya OH-min ion hidroksida ini terdiri dari O dan H kemudian muatannya kan min 1 maka biloks O ditambah biloks H itu sama dengan min 1 biloks O dan H kalau kita jumlah sama dengan min 1 saya tambahkan keterangannya disini ya ya begini ya jadi contohnya dalam OH-min ini biloks O dan dijumlahkan dengan biloks H itu sama dengan min 1 kemudian aturan selanjutnya yang ke E biloks unsur golongan 1A dalam senyawa adalah plus 1 perhatikan dalam senyawa ya tidak berdiri sendiri kalau tidak kalau dia berdiri sendiri kembali ke aturan yang pertama yaitu 0 karena unsur bebas ya kalau ini dalam bentuk senyawa ingat golongan 1A itu ada A L I N A K R B C S F R ya kemudian untuk golongan 2A dalam senyawa adalah plus 2 ya contohnya K dalam K CL atau K NO3 nilai biloks K itu sama dengan plus 1 kemudian kalau MG dalam MG SO4 ini nilainya plus 2 ya karena golongan 2A golongan 2A itu BE MG CA SR BA RA ya kemudian aturan selanjutnya biloks hidrogen dalam senyawa ditetapkan plus 1 kecuali dalam hidrida ya ini pengecualian jarang agak jarang nanti dalam latihan ya biloksnya adalah min 1 contohnya H dalam H24 atau NH3 itu nilainya plus 1 tetapi H dalam NH hidrida itu nilainya min 1 ya kemudian biloks oksigen dalam senyawa adalah min 2 ya secara umum kecuali dalam peroksida itu nilainya min 1 ya peroksida itu misalnya H2 U2 hidrogen peroksida dan dalam senyawa binar dengan flor itu nilai biloks u itu plus 2 jadi ini pengecualian untuk sementara untuk yang pengecualian pengecualian ini mungkin tidak banyak saya akan tampilkan kalian fokus pada biloks hidrogen secara umum dalam senyawa adalah plus 1 dan biloks oksigen dalam senyawa secara umum adalah min 2 oke sekarang kita latihan soal ya kita terapkan aturan-aturan bilangan oksidasi tadi dalam soal A tentukan biloks CL dalam CL2 kemudian B dalam HCL4 C dalam CL min D dalam CL O min E dalam FI CL2 oke mari kita kerjakan jawab ya yang pertama biloks CL dalam CL2 adalah 0 kenapa karena unsur bebas karena unsur bebas yang kedua biloks CL dalam HCLU 4 oke disini perhatikan ada 4 unsur ya maaf ada 3 unsur yaitu hidrogen klorin dan oksigen untuk hidrogen dan oksigen ini sudah diatur dalam aturan tadi sudah dijelaskan ya bahwa hidrogen dalam senyawa itu nilainya plus 1 kemudian oksigen dalam senyawa nilainya min 2 secara umum ya sehingga kita bisa mencari biloks CL dalam HCLU 4 dengan menggunakan aturan yang telah diketahui tadi ingat tadi ya kita lihat aturan yang kecil jumlah biloks untuk semua atom dalam senyawa adalah 0 ini kita terapkan untuk mencari biloks CL biloks H ditambah biloks CL ditambah 4 kali biloks U sama dengan 0 nah kita masukkan plus 1 tambah biloks CL plus 4 kali min 2 sama dengan 0 sehingga biloks CL ini pindah ruas ya plus 1 nya menjadi min 1 min 8 nya menjadi plus 8 sehingga biloks CL ditemukan plus 7 ya dalam HCLU 4 oke sekarang biloks CL dalam CL min jelas ini tadi aturan kedua kalau tidak salah ya ya jadi biloks ion monoatom sama dengan muatannya karena muatannya min 1 ya berarti biloks CL dalam CL min min 1 yang keempat biloks CL dalam CL min nah ini ingat aturan yang keberapa tadi ya ini yang kede ya jumlah biloks atom-atom pembentuk ion poliatom sama dengan muatan ion poliatom tersebut kita terapkan dalam hitungan ya karena CL min maka jumlah total CL dan O itu adalah min 1 ya jadi karena yang diketahui adalah O kita bisa mencari biloks CL biloks CL plus biloks O sama dengan min 1 kita teruskan biloks CL plus min 2 sama dengan min 1 pindah ruas sehingga biloks CL di sini adalah plus 1 oke ya kita lanjut contoh lima ini agak sedikit agak kompleks ya kita mencari biloks CL dalam FE CL 2 nah masalahnya di sini ada 2 unsur ya yaitu FE dan CL FE dan CL ini tidak diatur secara khusus dalam ke 6 aturan tadi ya sehingga kita harus cari cara lain atau terobosan untuk mencarinya caranya adalah karena FE CL 2 ini senyawa ion kita uraikan menjadi ion-ionnya lihat FE CL mengalami ionisasi di sini FE nya 2 plus ya muatanya dan plus 2 CL min nah di sini kita lihat ada ion CL min sehingga biloks CL dalam FE CL ini adalah min 1 ya berbeda yang ditanyakan adalah biloks FE nilainya adalah plus 2 sesuai dengan jumlah muatan ion dalam ion FE 2 plus ini baik anak-anak sekian dulu penjelasan saya tentang aturan bilangan oksidasi video ini akan berlanjut ke bagian ketiga atau part 3 nanti bagaimana cara menentukan reaksi oksidasi reduksi dalam sebuah reaksi berdasarkan teori yang ketiga ini atau teori oksidasi reduksi dengan bilangan oksidasi sekian saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh